Intro Baik, disini ada kompetensi inti yaitu KI Terdiri dari 1 sampai 4 bagian Kompetensi dasarnya atau KD terdiri dari 1.1 sampai 4.2 Pengembangan kecerdasan majemuk dalam pembelajaran IPS Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa Baik, materi yang pertama yaitu kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa Dimana kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif Baik secara lisan maupun tulisan Disini kita bisa gambarkan bahwa kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa Bisa digambarkan yaitu dengan aktivitas berbicara, menulis, dengan brainstorming Atau curah pendapat, membuat jurnal tentang materi yang dipelajari Atau menerbitkan majalah dinding Baik, yang kedua itu ada kecerdasan logis matematis Baik, materi yang kedua kecerdasan logika matematika Dimana kemampuan dalam berpikir secara logis Menarik kesimpulan dan menggunakan pola matematika Disini kecerdasan logis matematika bisa kita gambarkan dengan aktivitas menghitung Membuat kategorisasi atau penggulungan Membuat pemikiran ilmiah dengan proses ilmiah Membuat analogi dan sebagainya Baik, yang ketiga ada kecerdasan visual spasial Baik, materi yang ketiga yaitu Kecerdasan visual ruang yaitu Kemampuan untuk memvisualisasikan ruang dengan objek-objek dalam pikiran Disini kecerdasan visual ruang bisa kita gambarkan Dengan aktivitas membuat sketsa, gambar, simbol, grafik, dan sebagainya Baik, yang keempat ada kecerdasan musikal Baik, materi yang keempat ada kecerdasan musikal Dimana kecerdasan musikal adalah suatu kemampuan Untuk menghargai, memahami, dan menghasilkan musik Disini kecerdasan musikal bisa kita gambarkan Dengan aktivitas seperti bernyanyi, membuat lagu, atau mengungkapkan materi dalam bentuk suara Yang kelima ada kecerdasan kinestetik atau kecerdasan gambar Baik, materi yang kelima ada kecerdasan kinestetik atau kecerdasan gambar Dimana kemampuan untuk menggunakan tubuh dengan baik Seperti dalam gerakan fisik, olahraga, atau kegiatan praktis dalam pembelajaran IPS Disini kecerdasan kinestetik dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial Dan pengalaman langsung melalui simulasi atau peran Disini kecerdasan kinestetik dapat digambarkan Yaitu dengan ekspresi gerak badan Misalnya seperti kita melakukan kegiatan seperti senam, latihan tari, dan lain sebagainya Yang sering kita lakukan setiap hari Seperti berjalan itu adalah suatu gerak Jika kita melakukan suatu aktivitas Baik, yang keenam ada kecerdasan interpersonal Baik, yang keenam ada kecerdasan interpersonal Yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain Disini kecerdasan interpersonal dapat digambarkan dengan aktivitas sehari-hari Seperti diskusi kelompok, kerjasama, dan melakukan permainan Maupun membuat simulasi bersama Baik, yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal Baik, yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal Yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri Termaksud keinginan, motivasi, dan emosi Disini kecerdasan interpersonal dapat digambarkan dengan aktivitas sehari-hari Seperti refleks dan berpikir sejenak Misalnya kita melakukan suatu keinginan kita Misalnya kita ingin melakukan sesuatu yang mungkin bisa membuat pikiran kita itu tenang Seperti kita bermain bersama teman Melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk diri kita Baik, yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis Baik, yang kedelapan itu ada kecerdasan naturalis Yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengklasifikasikan alam sekitar termaksud flora dan fauna Disini kecerdasan naturalis dapat digambarkan dengan aktivitas melihat suatu topik yang dipelajari Serta kaitannya dengan lingkungan hidup Misalnya disini kita mengajak siswa kita untuk belajar di luar kelas Disini siswa diberikan tugas untuk mengawati suatu tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah tersebut Disini saya mengambil tema 4 keluarga ku Subtema keluarga besarku muatan IPS kelas 1 ST kurikulum 2013 Baik, disini saya memilih tema di buku tematik kelas 1 Tema 4 keluarga ku Subtema 3 keluarga besarku pembelajaran 1 Keluarga besarku Aku memiliki keluarga besar Ada kakek dan nenek Ada pakman dan bibi Aku juga memiliki sepupu Kakek adalah ayah dari ayah atau ibu kita Nenek adalah ibu dari ayah atau ibu kita Pakman adalah saudara laki-laki ayah atau ibu kita Bibi adalah saudara perempuan ayah atau ibu kita Sepupu adalah anak pakman atau bibi Keluarga besar Udin Keluarga Udin sedang berkumpul Ada ayah dan ibu Ada kakak dan adik sepupu Ada kakek dan nenek Ada pula pakman dan bibi Apakah keluargamu juga suka berkumpul? Keluarga Disini ada keluarga inti Yaitu terdiri dari Ayah, ibu, dan anak Sedangkan dalam keluarga besar yaitu terdiri dari Kakek, nenek, ayah, ibu, bibi, pakman, anak, dan sepupu Keluarga besar Keluarga besar memiliki silsila Apa itu silsila? Silsila adalah bagan yang berisi asal-usul keluarga Silsila keluarga memudahkan kita melihat hubungan antara keluarga besar Silsila keluarga besar disusun dari atas dan dimulai dari yang paling tua Materi sudah selesai Namun sebelum kita menutup media pembelajaran ini Sebaiknya kita mendengarkan lagu Keluarga cemara berikut ini Harga yang paling berharga adalah keluarga Istana yang paling indah adalah keluarga Kuisi yang paling bermakna adalah keluarga Kutialah dia dataran adalah keluarga Kutialah dia dataran adalah keluarga Selamat pagi, mah Selamat pagi, abad Bertahari hari ini Bertahari indah selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih